Hai dua jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Adityo gaming Bang ada solusi kenapa Ubuntu saya lemot dan ini berpengaruh ke semua orang semua orang udah ngerasain lemot saya kadang-kadang juga ngerasa lemot inti sederhananya ginilah ini akan membatasi komputer ada tiga memory prosesor harddisk jadi ada tiga nih makhluknya memori kekecilan profesor jadul versi-versi lama clocknya pelan harddisk kekecilan yang paling yang paling bikin sebel dari semuanya jujur bukan prosesor bukan harddisk tapi memori memori paling cepat habis tuh parah memori asli memori bikin parah banget jadi sebagian besar kelemotan itu terjadi terutama di memori Hai prosesor kalau dinaikin Oke lah nolong-nolong jadi kalau kita ganti motherboard pakai prosesor yang lebih baru baru oke lebih cepat tapi kalau memorinya kecil bonyok loh horror kadang-kadang kita pakai prosesor pelan memorinya gede kenceng itu jadi kalau saya lebih karah memori daripada ke prosesor atau harddisk kalau hari semua hari ini mau hari ini gede-gede lah kenceng-kenceng cuma tetap aja orang mending pakai SSD ya ini jujur nih di komputer yang saya pakai bukan SSD ya ini komputer pakai harddisk biasa jadi SSD ya oke tapi kayaknya buat saya enggak ada masih kemahalan mendingan memori gua jadi duitnya mending saya taruh di memori daripada SSD kalau saya ya kalau orang mending memori pada ke kerem daripada ke SSD Oke itu yang pertama eh kedua sistem operasi sistem operasi itu nyebelin semakin ke sini makin banyak konsumsinya jadi kayak Ubuntu yang versi-versi baru pasti dia akan makan banyak eh dia banyak install aplikasi segala macam dan itu nyebelin banget tuh jadi akhirnya kita harus nyari sisi operasi mana yang 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 friendly terhadap memori contoh kalau di Ubuntu tuh ada ex Ubuntu nih ini Elegant easy to use tapi intinya mah dia Ubuntu buat komputer-komputer yang kecil sih L Ubuntu satu lagi ini lightweight jadi kata kuncinya lightweight ini ya lightweight operating system kalau nggak saya cari aja di Linux Linux lightweight nah ini best lightweight Linux distro220 nah ini nanti kita bisa lihat nih mananya yang bagus-bagus ini ada absolute baru tahu juga ada absolute Linux cari aja di sini satu-satu ada tiny core ada mana L Ubuntu masuk nih kan L Ubuntu LXLE jadi cari sistem operasi yang enteng-enteng kayak gini lah damn small Linux apalagi Proteus Vector Linux things simple and small kayak gitu-gitulah orang-orang nah ini papi Linux papi Linux emang enteng dari dulu ya Linux Lite jadi banyak sih sistem operasi yang enteng-enteng enteng bukan berarti kemampuannya jelek ya enggak jadi dia bikin terutama interface grafiknya yang dibikin enteng tapi kalau dari sisi Carnel versi Carnel segala macam dia pakai versi Carnel yang terbaru sih jadi makai versi Carnel terbaru jadi enggak enggak karena lama enggak jadi dia baru jadi semuanya baru-baru sih aman cuman dia enteng aja kalau mau enteng banget enggak pakai gue tapi dibonyok pakai comment line tewas kita pakai comment line mateng Oke beres ya jadi yang kedua sih sama operasinya pakai ngeteng nah untuk ngecek bisa dicek kayak gini nih top top kita bisa lihat sih kalau lagi jalan konsumsi gedein ya ini kelihatan banget nih sebenarnya memori saya berapa swap saya berapa kelihatan swap saya tidak dipakai sama sekali use no karena memori saya gede memori saya 16 giga yang free 11 giga free gelo use nya cuman 2 giga jadi komputer saya ini yang saya pakai ini i5 memori 16 giga yang free nya 11 giga ya udah enteng banget makanya orang-orang orang saya komentar nih kalau lagi saya kasih lihat kayak gini kan kesal banget liatin rrrt banyak kayak kereta api banget di atas ini kan eh ininya apa tabnya kan kayak kereta api makanya pada sebel ngeliatin komputer saya ya gimana orang memori sini kelihatan saya pakai hanya 2 giga kadang-kadang orang punya komputer 4 giga kepakai 2 ini kan udah 50% ini kan cuma 2% kecil banget jadi santai banget nih komputernya apalagi ini pakai kazam sambil ngerekam segala macem terus kita lihat load prosesornya juga enteng sih saya punya 4 core dia pakai cuman 1 core nih gitu ya jadi 4 core eh 8 core sih totalnya ini sebenarnya 8 core karena ada 4 core sama ada thread jadi totalnya 8 core sih sebenarnya tapi kepakai cuman 1 core ya udah enteng banget jadi cara ngeliat entengnya kayak gitu swap nggak dipakai saya ada swap 2 giga kagak kepakai percuma swap juga nggak dipakai gitu ya jadi kira-kira teknik ngeliatnya kayak gitu nah itu yang yang umum-umum nah sekarang yang menarik ini pas baca komentar di bawah-bawahnya mas Zakyal Zakyal Jufri pertanyaannya spek jadi bener tadi spek ya memori prosesor harddisk dilihat tapi harddisk nggak terlalu efek sih prosesor semua memori sih yang efek terutama memori RAM jadi kalau bisa invest kalau punya duit mending invest di RAM karena itu yang bakal nolong banget memang Ubuntu agak berat kalau speknya kurang gitu Ubuntu yang versi jadi semakin baru makin berat terutama di memori ya hati-hati bukan di prosesor loh terutama memori yang bikin gara-gara ini jawaban paling bener ganti desktop environment contoh ganti desktop environment adalah ganti tadi pakai Ubuntu atau pakai X Ubuntu atau pakai apa tuh tadi Papi Linux apa segala macam jadi pada dasarnya dia ganti desktop konsekuensinya memori jadi irit banget nah ini pakai lebih buntu sarannya kalau spek komputernya rada kentang saya baru tahu istilah kentang baru sekarang sekarang ini orang pada pakai kentang ya padahal ada lagi yang lebih bonyokan pakai tomat tuh daripada kentang masih keras loh tomat lebih bonyok loh tomat Kenapa enggak tomat ya coba lihat pakai hatop tadi saya makanya pakai top kalau pakai hatop juga sama lebih lebih presisi lagi jadi kita bisa ngelihat mana yang bikin gara-gara bisa di kill jadi kita kill kalau bisa sih pas ngeliat gitu ini ada ada aplikasi yang enggak terlalu berguna kita delete aja sekalian bukan hanya kill ya kalau saya remove uninstall jadi kalau kita lihat ada aplikasi yang brengsek-brengsek banget tapi kita enggak pakai uninstall soalnya kadang-kadang Ubuntu suka gitu sih dia dia kadang-kadang install aplikasi yang enggak bermanfaat buat kita dan memori juga berlaku untuk server ya jadi kalau kita punya server yang akan terasa banget di memori bukan di prosesor makanya kalau kita ke cloud naikin memori akan lebih mahal daripada naikin hard disk atau prosesor memori jumlahnya naikin core sama memori gedean memori harganya lebih mahal memori jadi itu sama aja di cloud juga sama kayak gitu nah ini paling bagus ini Tux Senpai dari Tux Senpai ini bagus atau saya punya saran buat Paono untuk bikin video tentang out of memory killer oom killer namanya early om ini bagus nih asli tadi sempat saya lihat-lihat sebentar Oke banget tapi enggak manusiawi buat anda-anda ada kalau anda yang kikma Oke ya tapi enggak manusiawi coba kita lihat ya early om ini bisa dicari kalau tidak ada di github sih nih karena di github kelihatan ada di github Oke saya klik ini dia itu saya coba andauer nih early om nama programmer-nya RF Jacob keINGING bisa kalau bahasa Inggris kali ya namanya early om kita lihat kebawah sini bentuknya common line ini ceritanya gimana Early on check amount of available memory And free swap up to 10 times per second Jadi dia dalam waktu 1 detik 10 kali dia bersihin Dengan cara itu Dia jadi bersih kira-kira kayak gitu Dia bersihin Cuman dia bersihin sebelum kejadian Ada juga OOM killer Out of memory killer Cuman ini bisa bikin ngehang Jadi kalau dia sarannya menikmai early Out of memory Jadi sebelum out of memory kejadian Dia akan bersihin semuanya Ini cara installnya Git clone Make Test Kemudian install Installnya kayak gitu doang sih Atau mau kita coba ya Tapi saya belum pernah nyoboh sama sekali Atau Ada Early on ada disini System control enable Bisa di enable langsung Untuk execute seperti ini Coba kita coba ya System control status Early on Kita bisa masukin ke dalam sistem juga Supaya start Otomatis Coba kita coba ya Ini percobaan banget Saya gak tau Bisa apa enggaknya gak tau Ini dia bilangnya kan Ubuntu 18.04 ya Saya makanya Ubuntu 20.04 Tidak lain nih sebenarnya Kayak Klik kanan copy Masuk sini Pas Password Ada berarti Ada dia nginstall nih Install dia Dia nginstall dia Semudah itu nginstallnya Terima kasih buat Siapa tadi namanya Namanya adalah Tuxenpai Oke Jadi nginstallnya Cuman apt.get install early on Udah cuman gitu doang Gak usah di compile segala macam Ini gila ini mah Udah ya Jadi Kita jadi super user dulu Early Ada tuh Jadi kita bisa bikin dia sebagai Seri start Oke jalan dia Coba dia Clear layar Ini dia masuk Oke Minus R60 Apa artinya gak tau Coba kita jalanin Early on Minus health R itu apa R Oh interval Detik Dalam Memory report Interval Jadi tiap 60 detik Dia kasih report sih Sebenernya Coba Set available Minus memory 2% Total 10% Defaultnya 10% Set free Wow Keren 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 Bagus 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 Harli Om Kalau saya jalanin Gini aja Keluarnya apa Mulai dia bilang Kalau ini langsung Dia otomatis Dia ngasih tau Swap 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 100% Free Swap Tidak ada yang Maka Memorinya 78% Available Jadi dia ngasih tau Jadi memory 78% Oke Swap 100% Oke Jadi saya punya Memory 78% Kosong Swap 100% Kosong Jadi Early on Nya gak kerja Cuma dia ngasih tau Cuma kalau sampai Dia Mendekati 100% Dia langsung bunuh Semuanya Terima kasih Buat mas Tuk Senpai Untuk sarannya Saya juga baru ngerti Ada early on Ini Kayaknya perlu Di install Suatu temen-temen Yang pakai Linux Karena sangat Membantu sekali Buat bunuh Memory yang Kecil Oke Dan ini semua Mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaan dari Mas Adityo Gaming Oke Demikian Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat kita semua Untuk